Hai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan keseyiran tayyiban mubarakan fika mayuhibu rabbuna wa yardhah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah ikhwanifillahi hafidhukum allahu jami'an sekarang kita lanjutkan setelah kita kemarin mengetahui pembahasan berkaitan masalah na'am ma hadha yaitu ma istifamiyah ma yang digunakan untuk bertanya kemarin sudah kita bahas ini ma istifamiyah ma yang digunakan untuk bertanya tapi untuk sesuatu yang tidak berakal sesuatu yang tidak berakal kemudian kemarin sudah kita ketahui bahwa na'am ini adalah huruf jawab huruf yang digunakan untuk menjawab na'am yang artinya ya ahadha baitun apakah ini adalah rumah jawabannya na'am iya ini adalah rumah kemudian kemarin juga hamzah disini ahadha sarirun hamzah disini hamzah apa kemarin hamzah istifham hamzah yang digunakan untuk bertanya juga tapi hamzah istifham ini umum sifatnya baik untuk bertanya yang sifatnya berakal ataupun yang tidak berakal sebagaimana akan datang contohnya yang berakal yang untuk berakal 6 kemudian lah disini adalah apa adalah harfu jawab sama dengan na'am kedua-duanya mebni ala sukun dalam artian senantiasa diharaukati sukun na'am na'am sama la ini barakalafikum sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu tamrin nah tebal kalau dilihat situ tamrin 6 tamrin ini adalah mufrod tamrinun bacanya ingat-ingat yang bacanya tamrinun tamrin itu artinya adalah latihan jamaknya tamarin tamarinu itu jamaknya latihan-latihan sekarang setelah kita mengetahui pembahasan yang sudah kita bahas yaitu pada yang sebelumnya ini disini ini pembahasan semuanya diperhatikan dipahami kemudian beliau na'am beralih kepada pertanyaan ewa pertanyaan ini beliau sebutkan berapa pertanyaan 6 1 2 3 4 5 6 6 pertanyaan ini sangat mudah jawabannya kenapa sangat mudah karena dengan perhatikan itu karena 6 pertanyaan disitu semuanya jawabannya ada di sebelumnya ini ada disini semuanya jawabannya ada disini jadi nanti kalau mau menjawab pertanyaan disini tinggal apa melihat ke arah sini mana yang sesuai mana yang cocok karena beliau Masya Allah ya cara beliau untuk mengajari beliau tambahkan dengan sebuah gambar jadi pertama gambar apa ini gambar kunci gambar kitab gambar pena gambar pintu kemudian gambar rumah gambar kursi ini menunjukkan apa menunjukkan beliau itu melatih masih hafal atau tidak kita bahasa aropnya itu nah jadi kalau kita sudah hafal bahasa aropnya yang sudah lewati pelajaran sini 6 dan juga pelajaran yang sebelumnya kemarin sini insyaallah ta'ala dia akan mudah menjawab pertanyaan yang disini 6 akan mudah menjawab pertanyaannya dimana pertanyaan yang disini beliau sebutkan ini kita akan mencoba ya mencoba mahadha nah perhatikan ini mahadha 6 artinya mahadha adalah apa ini mewah lihat gambarnya hadha miftahun jawabnya gitu ini adalah kunci karena bahasa arapnya kunci adalah miftah miftahun kemudian pertanyaan kedua mahadha cara jawabnya disini ya kalau seandainya 6 disetarkan jawabnya disini 6 ditulis di disini mahadha hadha miftahun nam hadha miftahun mahadha hadha kitabun mahadha hadha apa kolamun nah seperti itu mahadha ya kan apa ini ini adalah pintu pintu bahasa arapnya apa mahadha hadha babun babun mahadha apa ini hadha baytun ini adalah rumah mahadha apa ini ini jadi gambar apa ini hadha kursiyun ini adalah kursi barakallahu fikum wa hafidu kumullahu jamia jadi mudah ya mudah kalau seandainya kalau kita naam isi kita diisi disini nah perhatikan disini kita isi di disini nah setelahnya itu ya kan mahadha mahadha jawabnya disini hadha hadha miftahun nah seperti itu ya awa hadha miftahun ini adalah kunci jawabnya gitu jadi semua jawabannya disini ya disini jawabannya kemudian ini juga jawabannya sampingnya ini ini insyaallah semuanya mudah kenapa mudah karena sudah kita lewati semuanya pada pertemuan yang sebelumnya barakallahu fikum pertemuan disini sudah kita lewati ada semua jawabannya disitu kemudian disini juga sudah kita lewati ada semua disitu cuma tinggal apa tinggal apakah orang itu ingat atau tidak itu nah sehingga nanti kalau sudah sampai pelajaran yang pertama ini selesai insyaallah ta'ala kami akan menyimpulkan dan akan mengumpulkan mufrodat-mufrodat yang tercantum pada pelajaran yang pertama insyaallah ta'ala kami akan cantumkan dengan bahasa Arabnya serta bahasa Indonesia terjemahannya cuma na'am perlu diingat bahwasannya mufrodat-mufrodat ini kita hafal dalam rangka apa? dalam rangka kita agar mengetahui gambarnya mudah dipahami itu gambar kunci tahu gambar kitab, gambar pena, gambar na'am pintu, gambar rumah, gambar kursi tapi bahasa Arabnya apa? bahasa Arabnya sudah kita pelajari pada yang sebelumnya ada pun yang setelahnya na'am insyaallah itu kita na'am baca sekalian karena masih punya keterkaitan dengan yang sebelumnya nah punya keterkaitan dengan yang sebelumnya barakallahu fikum na'am punya keterkaitan dengan sebelumnya kita baca tamrinun apalah di tamrin? tamrinun adalah mufrod dari tamarin tamrinun itu mufrod artinya latihan kalau tamarin artinya apa? latihan-latihan na'am kemudian perhatikan nah sekarang na'am jawabannya apa? sekarang beliau akan na'am berusaha bagaimana membolak balik pertanyaan dalam artian sudah tahu ini gambarnya bukan gambar rumah tapi dipertanyakan apakah itu rumah atau bukan agar nanti kita mempraktekkan jawaban dengan na'am atau la'am kalau yang sini tadi na'am yang sini tadi jawabannya semuanya na'am kan? na'am atau jawabannya semuanya apa? dengan menyebutkan jawabannya sesuai ma'adha apa ini? na'am ini adalah kunci sekarang kalau sekarang beliau akan berusaha melatih kita bagaimana cara menggunakan harfu jawab na'am bagaimana cara menggunakan huruf jawab na'am nanti kita jawabnya na'am atau la'am perhatikan apakah ini adalah rumah? jawabannya apa? na'am 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 ma'adha 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 jawabannya sesuai dengan gambarnya ya jangan sampai keliru ya lihat gambarnya baik baik untuk menjawab pertanyaan apakah ini adalah kunci? jelas bukan ya jadi jawabannya bagaimana? jawabannya na'am nah sekarang ahadha komisun apakah ini adalah baju? perhatikan ini apakah ini adalah baju? jawabannya bagaimana? na'am hadha komisun iya itu atau ini adalah baju jelas ya gambarnya gambar baju ya na'am yang terakhir ahadha najumun apakah ini adalah bintang? jawabannya bagaimana di bawahnya? na'am hadha najumun jawabnya seperti itu ahadha komisun na'am kita katakan na'am hadha komisun seperti ini ayawa jawab ya jawabnya seperti itu barakallafikum wahhabitukumullahu jami'an seperti itu jadi sudah kita telusuri bagaimana cara menjawab yang benar kalau yang ini jawabnya kalau bukan dengan la huruf jawab sudah kita lewati kalau ini juga kalau bukan dengan la kalau ini gambar baju kita katakan na'am iya kan sudah kita lewati semuanya barakallafikum wahhabitukumullahu jami'an semoga semoga bisa dipahami dan bisa mengerti karena semuanya mulai dari sini sampai yang sebelumnya ini semuanya punya keterkaitan dengan yang ini jadi kalau paham di sini semuanya dan juga paham mengerti makna dengan pelajaran yang pertama ini insyaallah ta'ala dia bisa menjawab pertanyaan di sini dan juga bisa menjawab pertanyaan yang di sini barakallafikum wahhabitukumullahu jami'an wallahu a'lam biswab subhanaka Allah wa bihamdik asyadu ala ilaha ila anta astaghfiru kau atubu ilaik